Anyway guys, gue gak akan pernah berhenti untuk terus mengingatkan masyarakat setaka PK atau Kejagung untuk segera mengusut kasus ini. Eric Thohir dan Boy Thohir juga melakukan tindakan KKN terkait investasi Telkomsel ke Gotoh. Terutama mengenai investasi yang dilakukan anak perusahaan BUM Telkomsel pada Gotoh dinilai memiliki aroma yang mencurigakan. Investasi yang dilakukan Telkomsel ke Gotoh diketahui hanya menghasilkan kerugian. Selain itu, fakta yang membuat hal ini janggal adalah bahwa komisaris utama Gotoh yaitu Garibaldi Thohir alias Boy Thohir merupakan kakak kandung dari Menteri BUMN Eric Thohir. Selain merugikan, ada juga dugaan KKN dilakukan oleh kakak beradik tersebut. Total uang Telkomsel yang mengalir pada Gotoh adalah Rp 6,3 triliun. Semoga segera diusut.